Assalamualaikum Hai hai semua Mari tonton kami potong kelapa laut Orang Champa panggil Outhenor Ia sangat popular di Kemboja Dan juga di Thailand Makcik saya sedang mengajar Cara untuk mengeluarkan isi kelapa ini Kerana beliau sudah Biasa makan di Kemboja Bukan macam saya Susah mahu dapat kelapa ini di Malaysia Alhamdulillah sebiji ini isinya sangat tebal dan lembut Masya Allah sedapnya Untuk pengetahuan kalian Rasanya lebih kurang seperti buah nipah Cuma buah kelapa laut ini isinya lebih tebal dan sedap dimakan Tetapi bagi saya buah nipah baunya lagi wangi Mari lihat segala jenis kelapa yang mak saya sediakan untuk saya di kampung Ada buah nipah, kelapa laut dan juga kelapa pandan Jom potong kelapa laut untuk dimakan Saya ini bukannya pandai sangat potong kelapa laut ini Kerana selalunya saya beli yang sudah dipotong Beli dan terus makan sahaja Syukur nasib baik ada makcik saya ini pandai potong Kalau tidak kami belah-belah dua sahaja Makcik saya cakap beliau sendiri pun sudah bertahun tidak potong buah kelapa laut ini Saya lihat dulu dan belajar bagaimana untuk memotongnya Sebentar lagi barulah saya cuba untuk memotongnya Mari saya pula yang cuba untuk memotong buah kelapa laut ini Untuk memotong kelapa laut ini Memerlukan parang ataupun pisau yang betul-betul tajam Kalau tidak memang susah sangat untuk potong Lihat seperti senang tetapi bukan senang Saya rasa potong kelapa biasa lagi senang Saya sendiri pun sambil potong sambil telan adior Kerana kelihatan sangat sedap dan menyelerakan Kami potong begini sahaja Kemudian simpan di dalam peti sejuk Sesiapa yang mahu makan boleh keluarkan makan dan korik seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Yang muda ini saya rasa lebih manis daripada yang besar Saya suka, saya suka Jemput makan semua Ada sedikit jus, mari hirup Makcik saya sedang mengajar cara untuk mengoreknya dengan betul Sekian semoga kita semua berjumpa lagi Insya Allah Bye-bye